Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di Surya Palo ya kali ini kita mau unboxing atau kita mau review ular berjenis bungarus yaitu ular meling tapi ada sedikit aneh atau mungkin ada sedikit perbedaan dari ular-ular lainnya jadi dari motifnya terus dari kepalanya pun berbeda daripada kita penasaran kita langsung lihat saja oke nah ya Nah di sini ini adalah ularnya guys kecil masih baby up dikit kita buka nah ini dia nih nah menurut kalian ular apa ini guys bisa dilihat ya Nah ini salah satu jenis ular ular weling ya kalau di daerah saya nah dilihat dari ekornya yaitu apa lancip bahasa Indonesia nya apa ya lancip ya ikut ngomong aja nggak apa-apa Mas nah ini jadi saya bersama teman-teman ya dari mahasiswa UMP ini midi kos ya bahasanya itulah sebenarnya bukan kosik di kubuk kita ini ular weling ya tapi anehnya itu kepalanya kayak ular weling gitu loh nah tuh tuh kepalanya nah nah bisa dilihat ya nih karakternya kita memang kayak gini suka meloncat-loncat bukan loncat sih apa ya namanya ya kaget gitu loh nah ini kepalanya ular-ulang nih 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 coba di center mana nah ini nih tapi dari apa ekornya itu puling loh dia lancip nah dari motifnya pun dia bertompel belang-belang bukan apa berhitam putih hitam putih tapi ini belang-belang ini nah tapi dari ujung kepala hitam putih nih tapi ke belakang bertompel-tompel nih tuniknya nah ini memang karakternya kayak gini suka ngaget nah kan saya pun kaget sendiri tapi dia memang berapa ya berprinsip jarang menggigit ya dia itu hanya mengagetkan kecuali kalau memang terinjak atau mungkin di sawah kita nggak tahu nah iya nah keinjak terus nah dia itu resikonya gigit karena dia tariknya itu di belakang dia paling nggak suka kalau di apa pegang bagian leher ya leher atau kepalanya itu paling nggak suka nih ini berbisa tinggi ya berbisa tinggi dan mematikan jadi ya dimohon kepada teman-teman semuanya jangan meniru video-video ini memang berbisa tinggi walaupun yang kecil ya tapi ini berbisa tinggi inget berbisa tinggi loh jangan macam-macam untuk makanannya jangan salah ya ini kan kebanyakan sering hidup di di daerah kayak sawah air terus yang deket-deket air intinya jadi dia makanannya kadang-kadang belut terus kadang ular-ular yang ada di sawah itu kayak misal ular kadut atau water tiger kalau di rumah saya itu namanya ular rangas kalau anak-anak sering menyebut ular sawah ya padahal ini pun beradanya kebanyakan di sawah jadi kalau menyebut ular sawah itu banyak jenisnya jadi jangan jangan cuma ular sawah gitu jadi kita harus full sama nama-namanya itu ular yang masih kecil ya cuma satu enggak nyampe ting satu kelingking nih saya cari kelingking sangat kecil ngembang 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 sebenarnya itu mengembang karena merasa terganggu sebenarnya ular itu kalau merasa terganggu maka dia akan apa ya memperbesar dirinya lah itu bersiap-siap untuk menyerang saya pun kagetan walaupun saya sering ketemu tapi ya masih tetap kaget soalnya memang ular ini suka ngagetin dan paling suka itu ngumpetin kepalanya kalau merasa terganggu pasti ngumpetin kepalanya entah diumpetin ke bagian badan ke ekor dan lain-lain ini kalau penyakit jantung takutnya ketika baru megang tok langsung kaget jimprak wah ular yang gigit yang jantungan ikut 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 bayar wassalamualaikum tapi ya amit-amit lah sangat sampai kita kalau ketemu ular ya bukan assalamualaikum sedikit tip untuk kalau jika kita ketemu ular ya kita harus tenang lah yang penting kita tenang yang pertama kita tenang yang kedua jangan membuat sebuah gerakan atau sebuah kegiatan yang terlihat mengancam gitu loh atau mengagetkan kayak misal ular ketemu kita di jalan kita lari sekuat tenaga ular pun ikut lari sebenarnya karena ular pun takut kepada manusia itu loh jadi sebenarnya ular ya tidak akan menggigit atau tidak akan apa mengganggu manusia ketika manusia tersebut tidak mengganggu ular gitu loh ini ya dari bawahnya pun tidak full mutter ya jadi ini menurut saya fik ular weling ular weling ini tariknya tarik belakang ya jadi kalau kita dipegang di lehernya pun kadang bisa mengeluarkan tariknya lewat samping gitu loh bahayanya disitu sebenarnya walaupun kecil segini ini mitosnya mitosnya kalau kegigit ular weling atau weling ya itu efeknya ngantuk terus tidur nah kalau udah tidur biasanya itu labas tahu labas artinya bahasa Indonesia apa ya tidur lewat gitu loh tidurnya lewat sampai selamanya kayak gitu itu mitosnya tapi saya belum pernah mengalami ya ya semoga saja kita semua tetap diberi pelindungan lah oleh Tuhan Yang Maha Esa kita dimanapun kita berada ya kita selalu meminta pertolongan atau meminta pelindungan dari Tuhan Yang Maha Esa Ularnya imut kan nih dari motifnya ini loh motifnya berbeda dari yang lain gitu loh imut-imut tapi mematikannya jadi jangan sembarang mengatakan bahwa ada yang bilang ular kok ularnya diem jinak kah atau pelihara dari kecil kah itu sebenarnya kalau ular itu kan masuk ke jenis reptil ya menurut saya pengalaman saya sendiri yang namanya ular itu nggak ada yang jinak gitu loh jadi ular itu nggak ada yang jinak adanya cuma apa ya nyaman gitu loh jadi sebenarnya semua jenis reptil atau ular ya utamanya ular itu nggak ada yang nggak ada yang jinak lah kan kebanyakan ada orang kok ularnya nurut gitu loh terus ularnya diem ini itu dan lain-lain nah saya ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya sebenarnya ular itu nggak ada yang jinak menurut saya dia itu hanya merasa merasa tidak terganggu gitu tidak terganggu oleh kita atau oleh manusia tapi kalau ini keganggu apa ya ini kenyataannya kan jadi nah kalau ular jenis ini memang karakternya nggak suka gigit tapi kalau merasa terganggu pasti dia akan apa ya bergerak gini-gini loh kayak rutik-rutik-rutik apa bahasanya ya kagetan gitu lah kayak manusia kagetan gitu loh nah dia itu merasa merasa tidak terganggu gitu jadi ya nyaman-nyaman aja nggak merasa terganggu nggak kenapa-napa gitu nah kalau merasa terganggu itu geraknya gerakan itu yang kadang membuka mulutnya ketika membuka mulutnya terkena apa ya namanya terkena tangan kita atau terkena bagian kaki kita ketika kita menginjak nah itu penyebab dari digitan-digitan ular yang sering terjadi di masyarakat umum gitu jadi nggak ada yang namanya ular mendekat ke manusia terus dibagi ke gigit itu nggak ada jarang lah kalau nggak 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 ada sih menurut saya nggak ada nggak pernah ada info ya mau tanya kalau kena penggitannya gimana? pernah digitan ini? harus gimana? nah kalau untuk gigitan ya sedikit kita berbincang kalau misal kita ke gigit ular-ular yang berbincang nih ya kita harus melaksanakan yang pertama medis lah medikal cara medis imum medis pun kita harus menggunakan nggak harus tradisional nggak harus terumah sakit dengan imum ya ada yang menggunakan cara tradisional lah ada ada juga yang full dengan medis ada kalau kita masyarakat awam nih ya kalau masyarakat awam ya kita gunakan medis terlebih dahulu ya itu dengan cara imobilisasi gitu yang namanya imobilisasi kayak semisal kita patah tulang gitu loh kan kita dibidai tuh kita blog apa bahasanya lah intinya dibidai bagaimana yang terdikit ya disitulah kita bidai untuk supaya mengurangi pergerakan kita jadi mengurangi pergerakan kita supaya apa ya kotot kita? nggak kotot kita itu tidak reaksi cepat atau tidak kontraksi atau tidak bekerja jadi ratun atau bisa ular itu mengalirnya itu telan nggak harus cepat kalau kita melakukan aktivitas itu itu fungsinya bisa nah setelah dibidai ya kita kalau menggunakan medis ya semua kebanyakan menggunakan medis kita larikan ke rumahnya seri nah sedangkan kalau ular ini antiserumnya sudah jadi aman ya? ya insya Allah ya bukan saya mengatakan aman atau tidaknya itu kuasa seri yang ilah jadi kita intinya berusaha semua rasanya supaya kita bisa selamat ya lutut pertama kita dimobilisasi supaya tidak banyak gerak atau tidak punya aktivitas sehingga bisa tersebut mengalirnya itu tidak terlalu cepat begitu nah kalau sudah ya sudah dibawa rumah sakit semua serahkan kepada pihak rumah sakit baik ya mungkin cukup sampai disini dulu kita lanjut di video selanjutnya ya kita berlanjut ke part 2 oke kita langsung lihat saja sekian dulu di video pertama ini sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati